PT PLN Persero berkolaborasi dengan ASEAN Center for Energy dan dua perusahaan listrik asal Malaysia untuk mengembangkan sistem interkoneksi antar negara. Kolaborasi tiga perusahaan listrik dan organisasi ASEAN ini direalisasikan dengan pendana tangganan MOU dalam kegiatan ASEAN Minister on Energy Meeting ke-41 dan ASEAN Energy Business Forum di Nusa Dua Badu. PT PLN Persero berkolaborasi dengan ASEAN Center for Energy, ACE, dan dua perusahaan listrik asal Malaysia Sabah Electricity SDN PhD dan Raga Nasional Berhad untuk mengembangkan sistem interkoneksi antar negara. Kerjasama ini direalisasikan dengan pendana tangganan Momerandum of Understanding, MOU dalam salah satu rakyat kegiatan ASEAN Minister on Energy Meeting ke-41 dan ASEAN Energy Business Forum yang berlangsung di Nusa Dua Badu, Jumat Kemari. Pendana tangganan MOU tiga perusahaan listrik dan organisasi ASEAN yang bertujuan untuk menjaga ketahanan energi kawasan Asia Tenggara lewat sistem interkoneksi ini turut disaksikan oleh para Menteri Energi Negara-Negara ASEAN. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif menjelaskan salah satu kesepakatan pertemuan Menteri Energi Se-ASEAN ini adalah mengusuh ketahanan energi lewat sistem interkoneksi khususnya di kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN Power Grid, APG. Mendukung APG ini, PLN mengambil peran penting dalam melanjutkan kerjasama dengan perusahaan listrik asal Malaysia, Sabah Electricity SDNPHD untuk pengembangan interkoneksi listrik Kalimantan-Sabah dan dengan tenaga nasional berhak dalam pengembangan jalur interkoneksi listrik Sumatera-Semenanjung Malaysia. Direktur Utama PLN, Darmawan Prassojo, mengatakan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia sudah lama terjalin dan akan semakin diperkuat lewat kajian bersama untuk pengembangan lebih lanjut. Darmawan menyebut proyek ini dapat membawa kesejahteraan bagi negara-negara di Asia Tenggara sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Sementara itu, Presiden dan Chief Executive Officer of Tenaga Nasional Berhak, Dato Indra Irbaharin mengapresiasi kerjasama ini untuk memperkuat hubungan dan kerjasama bilateral serta mempercepat pengembangan energi bersih di kedua negara. Dato Indra menambahkan kerjasama ini menjadi fondasi untuk pemanfaatan sumber daya energi terbarukan yang melimpah, mendorong pendistribusian kapasitas listrik yang berlebih, memicu pertumbuhan ekonomi dan memucutkan ketahanan energi di seluruh negara ASEAN. Hal serupa disampaikan Chief Executive Officer of Sabah Electricity SDN PhD, Muhammad Yaakob Jafar yang sepakat dengan terobosan ini. Yaakob menyebut hal ini sejalan dengan cinta-cinta ASEAN dalam mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan. Selain interkoneksi antar negara se-ASEAN, pihak PLN dan pemerintah Indonesia juga fokus melakukan pengembangan sistem interkoneksi antar wilayah di Indonesia dengan membuat terobosan Green Super Grid. Dari kursusan dua, Badung Tim Liputan melaporkan.